Sama seperti olahraga yang lainnya, ketika kita mendaki, kita memerlukan pemanasan. Bagaimana kita melakukan pemanasan untuk pendakian gunung? Akan kita bahas dalam video kali ini. Hai, saya Sakti, Sitting Down. Kali ini kita akan menghasilkan bagaimana melakukan pemanasan untuk pendakian gunung. Pendakian gunung sama seperti olahraga yang lainnya, kita memerlukan pemanasan agar kita tidak terjadi cedera yang tidak kita inginkan. Pemanasan diperlukan oleh tubuh agar tubuh tidak kaget ketika kita melakukan aktivitas yang merat. Melakukan pemanasan sebelum menai gunung bisa kita lakukan ketika di base camp ataupun ketika melakukan di camping itu sendiri. Sebelum kita naik gunung, kita bisa melakukan pemanasan agar tubuh kita tidak kaget ketika pendakian yang pertama kali. Ketika kita mendaki, itu merupakan aktivitas yang berat. Jadi kita harus mempersiapkan tubuh kita tidak kaget dengan pendakian itu sendiri. Melakukan pemanasan yang bisa dengan hal yang kalian suka, yang kalian yang tahu untuk memanaskan tubuh. Intinya adalah pemanasan itu adalah menaikkan denyut jantung agar siap melakukan pendakian itu sendiri. Jadi pemanasan bisa dengan squat jump atau stretching ataupun segala macam. Yang kalian tahu bisa kalian google atau kalian lihat youtube-youtube yang lainnya. Kalian lakukan sebelum, cukup 5 menit sebelum pendakian. Jadi melakukan pemanasan agar detak jantung itu naik dan mempersiapkan pendakian. Pemanasan dapat mengurangi kerang yang terjadi di gunung. Selain melakukan pemanasan sebelum pendakian, kita harus melakukan pemanasan setelah kita camp. Jadi sudah camp, kita mau summit, kita harus melakukan sedikit pemanasan. Daripada kita panas sebelum kita summit. Itu adalah momen kedua yang harus kita lakukan pemanasan ketika di pendakian gunung. Ketika di waste camp, lalu ketika kita mau summit. Ketika kita mau summit, ya kita cukup lompat-lompat kecil atau hal-hal yang sederhana untuk mempersiapkan ketika kita mau summit. Jadi ketika kita mau summit, tubuh kita tidak kaget. Tubuh kita sudah panas di luar, detak jantung sudah naik. Mempersiapkan untuk kegiatan summit itu sendiri. Menghindari kerang tentunya. Itu adalah dua momen di mana kita penting untuk melakukan pemanasan. Karena mendaki gunung merupakan hal yang sama seperti olahraga yang lainnya. Menghindari kerang dan cedera yang lainnya. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.